Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang kembali di channel saya carawan petani selamat siang teman teman semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya amin amin hari ini saya ingin berbagi perkembangan pohon alpukat saya yang usianya 15 bulan jalan awal penanaman kira kira tinggi bibit 45 cm teman teman nah ini dia pohon alpukatnya jenis alpukat mickey yang sedang terbus atau kucuk baru teman teman tapi disini daunnya banyak yang bekas dimakan ulat teman teman bisa dilihat daunnya cabang cabang 4 ya teman 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 yang satunya kecil bisa dilihat teman teman nah daunnya sangat tiga bagus dan tidak mulus ini penyebabnya karena saya sendiri karena kurangnya perawatan atau penyemprotan obat hama teman teman ditambah lagi ini musim hujan banyak sekali ulat ulat kecil yang memakan kucuk baru sehingga daunnya banyak yang bolong bolong bahkan ada yang habis banyak yang bilang alpukat mickey itu anti ulat anti hama yang lainnya tapi itu hanya mitos teman teman nyatanya ini daun alpukatnya masih tetap dimakan ulat sama halnya seperti alpukat yang lainnya teman teman ini dia penampakannya dikarenakan kurangnya perawatan daun alpukat banyak yang dimakan ulat jadi tidak bagus dilihatnya banyak yang bolong daunnya mungkin ini bisa menjadi contoh bagi teman teman untuk kedepannya lebih fokus lagi merawat warna alpukatnya warna alpukat saya ini baru dua kali dilakukan pemupukan teman teman pupuk kandang satu kali dan pupuk NPK satu kali per enam bulan dan sampai saat ini belum dilakukan pemupukan kembali teman teman ini dia besar pohonnya kurang lebih satu meter setengah tinggi tinggi pohonnya biasanya saya dilakukan penyemprotan dua minggu sekali teman teman tapi saya akhir-akhir ini kurang fokus terhadap kebun saya dikarenakan saya sibuk dengan pekerjaan lain jadi ini akibatnya pohon saya diserang oleh ulat biasanya saya menggunakan obat biasa obat fungisida obat perangsang daun perangsang dahan pohon dan juga akar tidak lupa juga menggunakan perekat teman teman dikarenakan ini sedang memasuki musim hujan makanya saya menggunakan perekat agar si obat tidak mudah luntur atau hilang terkena air hujan teman teman ini dia di depan sana juga sama jenis sabukat miki usiat sama usiat tanam tinggi bibit juga sama 25 cm awal penanaman dan alhamdulillah pohon-pohon apukat saya sudah dilakukan pengecetan teman teman ini untuk mengantisipasi serangan hama pohon atau jamur pohon atau akar khawatir musim hujan apalagi kita tidak fokus terhadap hibun kita dikhawatirkan dia cepat terkena hama apalagi hama akar atau penggerek batang sangat khawatir mengatasinya susah-susah mudah teman teman tapi lebih baik kita mencegah daripada mengobati dan sekian video singkat dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangan dalam video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati